Jelang bulan puasa Ramadan, harga bahan-bahan kebutuhan pokok di kota Tegal merangkak naik. Kenaikan yang terjadi sejak sepekan lalu diharapkan tak menjadi beban masyarakat. Sepekan menjelang puasa Ramadan, harga sembako di pasar tradisional pasar pagi kota Tegal mulai merangkak naik. Selain bawang putih, beberapa komoditas yang mulai naik diantaranya adalah telur dan gula. Telur ayam mengalami kenaikan 5.000 rupiah dari 20.000 rupiah menjadi 25.000 rupiah per kilogram. Untuk gula pasir mengalami kenaikan 1.000 rupiah dari 11.500 rupiah menjadi 12.500 rupiah per kilogram. Terus gula pasir yang dulunya 10.500 rupiah sekarang menjadi 12.500 rupiah, telur dulunya 18.000 rupiah sekarang 25.000 rupiah. Yang paling tinggi bawang putih, telur, sama gula pasir. Kalau minyak stabil, kalau minyak 11.000 rupiah, yang lain-lain seperti biasa. Kenaikan harga sejumlah sembako pun dikeluhkan masyarakat, terutama pada bawang putih. Meski warga menyadari bahwa setiap menjelang puasa hingga lebaran, barang-barang dipastikan naik, mereka berharap kenaikannya tidak terlalu tinggi. Mereka tambah naik, pusing, jadi sebagai ibu rumah tanda gitu. Anaknya menanjak terus lah ke mas. Ya antisipasinya ya, seperti seorang ibu ya, harus pinter-pinternya ya, mengatur keuangan gitu. Menurut pedagang, kenaikan harga sembako selain disebabkan rutinitas tahunan setiap jelang puasa hingga lebaran, kenaikan juga dipicu karena minimnya stok barang. Para pedagang berharap kenaikan tidak terlalu tinggi agar daya beli masyarakat tidak akan berkurang. Triano Saifullah melaporkan untuk NET.